Intro Sering pamir kemesraan dengan Raul malah penelitian membuktikan bahwa kadi sebenarnya tidak bahagia Anang libas kadi Raul begini Rusak Chris Dayanti hobi pamir kemesraan dengan Raul Lemos di media sosial Penelitian sebut kebiasaan itu sebagai tanda tanpa pasangan tak bahagia Chris Dayanti menjadi salah satu contoh artis yang kerap menunjukkan kemesraannya bersama sang suami di media sosial Ya secara rutin Chris Dayanti mengunggah foto romantis dengan Raul Lemos di media sosial pribadinya Mungkin banyak yang iri melihat keromantisan pasangan ini Tapi kebiasaankah di umbar kemesraan di media sosial justru punya makna lain Peneliti justru mengungkap fakta bila pasangan yang sering pamit kemesraan di media sosial justru tidak benar-benar bahagia Berdasarkan laman break site yang dilaksin oleh intisari pasangan yang benar-benar bahagia justru tidak pernah mempublikasikan hubungan di media sosial seperti Instagram, Facebook, bahkan Youtube Jikapun mereka mempublikasikannya, presentasinya sangat kecil Berikut alasan pasangan bahagia Yang jarang memperlihatkan kemesraan mereka di media sosial Yang ini pertama menikmati dunia nyata Pasangan bahagia terlalu sibuk untuk memikirkan dunia maya sebab hal itu hanya buang-buang waktu saja Mereka tetaplah sering mengabadikan kebersamaan lewat foto atau dokumentasi lainnya Tapi jarang di sharing ke media sosial Alasannya mereka tidak ingin kebahagiaannya terganggu oleh orang di luar sana Yang kedua bahagia hanya didapat dari orang yang dikintainya Pasangan yang bahagia tahu benar bahwa kebahagiaan hanya bisa mereka dapat dari orang yang dicintainya Bukan dengan status media sosial Daripada culhat di media sosial lebih baik menghabiskan waktu berdua dengan berbicara dari hati ke hati Yang ketiga tidak perlu membuktikan apa-apa Menurut para peneliti media sosial yang sepi dari foto atau status pasangannya adalah pasangan yang bahagia Sebab jika pasangan benar-benar bahagia ia tidak perlu menggunakan pasangannya untuk membuktikannya Tidak perlu memamirkan betapa bahagianya mereka dan pasangannya kepada seluruh teman di media sosial Cukup dirinya pasangannya dan Tuhan yang tahu betapa besarnya rasa bahagia tersebut Ingatlah yang terpenting dari sebuah hubungan adalah perasaan dan kepercayaan satu sama lain Bukan penjaraan hanya untuk popularitas Lalu yang terbaru Anang Hermansa mengungkapkan kebahagiaannya bersama Asanti Yang tentunya ini melibas posisi KD dan Raul Yang mana Anang memberikan kado romantis berupa mobil Velfire Sebagai surprise kejutan pengabdian Asanti kepada Anang Padahal sebelumnya Asanti sudah membeli mobil Tesla yang harganya miliaran Dan yang paling juga mengasihkan di keluarga asik ini Ternyata Anang telah memberikan kado istimewa mobil istimewa juga yang harganya miliaran Untuk putranya yang baru berulang tahun Yakni Asrila Hermansa Lalu kira-kira bagaimana untuk kalian terkait hal ini guys Ternyata sekarang kado dan Raul sudah kalah-kalah dari keluarga asik Anang Hermansa dan Asanti Bagaimana kira-kira untuk kalian? Jangan lupa klik komen di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton